Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada kejadian tadi pagi Jadi ceritanya di webpap racing ada Kamu lagi di hack Biar gak bisa diakses oleh siapa aja Termasuk kita yang di toko Pada basicnya Ini kejadian udah beberapa hari Istilah kata ada yang gak seneng Ya mungkin orangnya juga nonton video ini lah Pada saat saya lihat tadi pagi Wah lucu nih Gambarnya seperti ini bos Gambarnya seperti ini bos Ah nih Nih Tuh Papa racing Tiga mereka dibagi kayak gini Jadi ada orang Nge-wine Ah gak rokok ya Kalau rokok kayak gue nih Ya sempet ketawa aja bos Jadi kok ada yang fokus banget Untuk jail gitu Ke toko saya Pada basicnya Kalau saya udah biasa bos Udah biasa dalam arti Dengan beduk yang berbeda Jadi kalau namanya orang gak seneng Kita berbaik hati pun seperti apapun Kalau gak seneng itu gak butuh alasan Jadi buat kalian Jadi di konten ini saya lebih Enak ngomongnya motivasi bisnis Kalau siapapun Anda berbisnis Pasti ada yang gak seneng Dan Yang gak seneng Jauh lebih agresif Dibanding Yang seneng dengan anda Oke Jadi siapapun yang gak seneng dengan anda Pasti jauh lebih agresif Lebih brutal Dipanding Teman-teman baik kalian Teman-teman baik kalian kan Kebanyakan tanah support Dan lain-lain Tapi kalau yang gak seneng kan Pengennya kalian tuh Pusing Ruwet Berantakan Bisnisnya kacau Kalau bisa rugi Kalau bisa berangkut Dan lain-lain Tapi ingatlah Kalau saya sih Berbisnis sudah lama ya Jadi Kalau ngalamin hal-hal kayak gini Cuek aja Cuek aja Tetap jalanin aja Namanya orang iseng Itu dengan siapa aja Si A, si B, si C Besok si D Besok si F Dan lain-lain Kenapa Semakin kita tinggi Ada yang seneng dengan kita Ada yang gak seneng Dan yang gak seneng Dan yang gak seneng Gak butuh alasan Untuk seneng Atau gak seneng Untuk kita Pokoknya kita Baik-baikin pun namanya Udah niatnya Gak seneng ya Gak seneng aja Itu Jadi kita juga gak bisa ngontrol Apapun yang di luar badan kita Walaupun kita udah berbuat baik Berbuat apapun Semua orang punya sifat masing-masing Jadi gak bisa kita kontrol Dia harus baik sama kita Karena kita udah baik Gak bisa Kita harus jauh lebih dewasa Kita harus bisa ngontrol Diri kita sendiri Karena apa Musuh terberat kita Adalah di diri kita sendiri Kalau kita harus nyari musuh di luar Di luar badan kita Itu bisa musuh semua Karena apa Namanya musuh Hal yang paling sederhana Adalah Ketidak cocokan Atau tidak sepaham Walaupun sebatas Gak sepaham di bidang apa Bidang apa Sama istri Kadang gak sepaham Sama keluarga Sama temen Sama tetangga Dan lain Gak sepaham Itu bisa jadi musuh Karena hal Paling sederhana dalam Permusuhan adalah Ketidak sepahaman Atau tidak Sama-sama gak cocok Padahal sebenarnya kita Namanya hidup harus bertoleransi Dan harus Apa namanya Harus menerima perbedaan Itu Dan kalau secara saya pribadi Bukannya saya soalim ya Jadi Di dalam hidup Itu kan kita Ada namanya Spiritual Jadi namanya hidup Pasti ada cobaan Dengan bentuk apa saja Istilah kata Kayak Rezeki maut mati Itu dengan bentuk apa saja Enggak dengan Kejelakaan Enggak dengan sakit Enggak dengan apa Namanya rezeki Enggak dikasih Tahu-tahu jatuh Di atas depan mata kita Makanan Ataupun tahu-tahu dapat Apa Antaraan makanan Dan lain-lain Jodoh pun sama Atau jalan keluar Atau ketemu pasangan kita Dan lain-lain Itu Itu Allah udah Men-skenaryokannya Dengan cara yang Sangat misterius Dan saya yakin-yakinnya Kalau secara saya pribadi Di bisnis Siapapun kita Pasti Ada yang suka Dan gak suka Jangan jadikan itu Buat patokan Anda melangkah Jangan Abaikan aja Terus fokus Dengan apa Yang bisa kita kerja Apa yang bisa Kita lakukan Bekerja lah Secara maksimal Fokus Masalah hasil Abaikan Kenapa Allah itu Pasti akan Bersikap adil Dia akan Memporsikan Hasil Sesuai dengan Ceripayah Kita masing-masing Gak bisa Kalau kita tuh Santai-santai Untuk mendapatkan Maksimal Kemungkinan Sangat sulit Walaupun Dibilang rezeki itu Misteri yang di atas Urusannya di atas Tapi Cara kita berupaya Harus benar-benar Sangat fokus Sangat terarah Dan sangat konsisten Untuk mendapatkan Hasil yang kita inginkan Walaupun itu Kadang meleset Dan kadang lebih Dan satu hal lagi Yang membuat saya tuh Selalu tenang Karena basic saya juga Ada beberapa Guru Spiritual Ustadz dan lain-lain Yang bimbing saya Kita dicapai Kami orang Bukan berarti kita baik Kita mungkin jahat Kita mungkin banyak Mereka kesalahan Tapi Allah Masih menutupi Aib kita Itu Dan kedua Siapapun Di luar sana Yang pengen jahat Sama kita Saya Kamu Dan kalian Percayalah Yang mempunyai Badan ini Tidak terima Kalau Kita Kalian Terus-terusan Disolimin Kenapa Kita sama-sama Diciptakan Oleh Satu Sat yang Sempurna Ketika dia Sat ini Harus Membikin Keseimbangan Sesuai dengan Perbuatan kalian Jadi Jangan takut Ketika kalian Dijahatin Seperti Konsep saya Makanya Saya pengen Konten Buat Edukasi Saya mengalami Kejadian ini Bukan berarti Saya Harusnya drop Dan lain Di saya Di bisnis itu Banyak perencanaan Jadi Tentang Ada salah satu Hilang Mungkin instagram Mungkin website Terus mungkin WA Di blog Di hack Dan lain Saya sudah planning Dua langkah Jadi ketika ini Hilang Masih ada ini Masih ada ini Masih ada ini Masih ada ini Ingat Di bisnis itu Harus ada keranjang kedua Ketika satu keranjang bocor Jangan masukkan barang dulu Ke situ Tapi gunakan keranjang yang satu Sampai keranjang yang satu lagi Bisa diperbaiki Itu Jadi kejadiannya seperti ini Jadi Website yang ini Nomor gambar seperti itu Jadi reseller pada Komen mas kok Saya mau ngejar gagal Distributor reseller Dana IT gak bisa Ya itu lagi ada yang Walaupun saya sudah kontak Hostingnya Kemungkinan ada meeting Hostingnya Untuk prepare Gimana caranya Untuk Meminimalisasi Hal seperti ini lagi Jadi biar Semua Distributor dan reseller Dan drop stripper Yang biasa kontak ke saya Lebih enak lagi Lebih lancar lagi Jalannya Itu bos Jadi buat kalian Yang pada usaha Atau pengen usaha Atau yang ada usaha Tetap semangat Jangan sampai jatuh Karena sesuatu yang Terus-terusan menipa kalian Dari hal-hal Yang negatif Seperti serangan-serangan Orang-orang yang gak suka Ke usaha kalian Tetap jujur Karena jujur itu Pasti akan bisa dituai Dan ingatlah Yang menciptakan kita Tidak akan pernah terima Kita disolimi Gak usah kita yang bales Lepas tangan aja Tuhan pasti akan bales Oke sekian video dari saya Tentang kejadian Di Papa Racing Website yang gak bisa diakses Tadi pagi Tapi Untungnya Saya punya Teknisi web Yang rutin Tiap hari ngecek Sehari selesai Dibenarin Ada sehari diserang Berapa jam bisa dibenerin Berapa jam bisa dibenerin Semoga aja ke depan Udah gak ada penyelahan Seperti ini lagi Jadi distributor dan reseller Yang Login ke website Papa Racing Untuk order Bisa Lebih Maksimal Lebih lancar Oke Maaf ya bos Buat kalian distributor Dan reseller saya Ataupun user Yang ngunjungin web Saya Beberapa hari ini Ada trouble Tentang Website Papa Racing Lagi diserang Hack terus-terusan Dan buat kalian Yang nyerang saya Ya Kalau mau diterus-terusan Silahkan Kalau saya itu Gak pusing tentang Apa kalian lakukan ke saya Enggak Saya punya Tuhan Yang menjaga saya Oke Sekian video dari saya Jangan lupa Bahagi akan Dan Sepat Altyazı M.K.